Intro Presiden Jokowi Dodo resmi membuka Indonesia International Motor Show yang digelar secara hibrid dari tanggal 15 sampai 25 April di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Pameran otomotif ini tentu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena mengingat Indonesia masih berkutat dengan pandemi COVID-19. Pameran kali ini mengusung konsep hibrid, yaitu pengunjung dapat hadir langsung di G-Expo dengan pembatasan pengunjung serta penerapan protokol kesehatan yang ketat atau dapat melihatnya dengan aplikasi secara daring. Menurut Presiden Jokowi Dodo, industri otomotif menjadi prioritas penumbuhan investasi untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Industri otomotif menjadi prioritas untuk terus ditumbuhkan investasinya. Pemerintah terus berupaya meningkatkan iklim investasi. Kita sudah menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita juga sekarang sudah memiliki lembaga pengelola investasi Indonesia Investment Authority, yang ini kita harapkan akan memberikan banyak kemudahan dan kepastian bagi para investor untuk membangun usaha produktif di negara kita. Kebijakan relaksasi pajak juga telah diterbitkan pemerintah untuk mendungkrak penjualan dan daya beli produk otomotif untuk mendorong makin banyak permintaan agar ada demand di situ yang bisa menggerakkan industri otomotif kita. Kita menjaga kewaspadaannya, enggak hati-hati. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ini yang harus kita jaga.